Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya sebagai bentuk dukungan kalian kepada WI Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu dalam lindungan Allah SWT Oke teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Wahyu tentunya di WI Channel Bahagia dan bersyukur banget, kembali bisa menyapa teman-teman semua dimanapun kalian berada Baiklah teman-teman, topik pembahasan kita pada video kali ini adalah tentang Youtube Jadi teman-teman, saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya kemarin Dimana pada salah satu video atau konten saya mengalami, ya, klaim copyright Ya jadinya, salah satu video saya tidak bisa dimonetisasi Mungkin konten kali ini akan cukup berguna atau bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang merintis channel Youtube Jadi semoga pengalaman kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Oke teman-teman, langsung saja berikut vlognya Jadi disini ceritanya Tadi saya baru saja menerima email dari pihak Youtube ya Kita cek dulu emailnya Jadi kita cek di kotak masuk email saya Oke, jadi ini adalah email yang terakhir saya terima dari pihak Youtube Di sekitar pukul 10 lewat 16 waktu Indonesia bagian Barat Oke, kita coba buka Jadi disini dari Youtube Klaim hak cipta telah dibuat untuk konten Yang ini ya, cara mengoperasikan mesin laminating roll intelligent FM3510 Jadi teman-teman disini isi dari emailnya Halo WA Channel Ada pemilik hak cipta yang mengklaim materi dalam video Anda menggunakan konten ID Ini bukanlah teguran hak cipta Klaim ini tidak mempengaruhi status akun Anda Oh, jadi akun saya atau akun WA Channel Sekarang kondisinya dalam keadaan aman ya guys Tapi hanya bermasalah untuk satu video saja Jadi kita lanjutin bacanya Ada iklan yang dijalankan pada video Anda Dan pendapatannya akan login ke pemilik hak cipta Atau pemilik hak cipta menerima statistik mengenai jumlah penayangan video Anda Jadi kalau tetap musiknya atau Ini sepertinya konten musik ya Jadi kalau tetap musiknya atau Musik yang ber-copyright ini saya gunakan di konten ini Jadi itu penghasilannya akan diterima oleh yang memiliki hak cipta ini katanya ya Jadi terus kita baca judul videonya Cara mengoperasikan mesin laminating roll intelligent FM3510 Konten berhak ciptanya adalah glockpop Ini adalah back sound yang saya gunakan pada video ini Diklaim oleh big up Ini alamat websitenya ya Oke Disini ada lihat detail claim nanti kita coba ya Kita lihat disini bagaimana selanjutnya Jika tidak ada masalah Anda tidak perlu mengambil tindakan apapun Anda tidak perlu menghapus video tersebut Jika ada yang salah dan pemilihan cipta atau sistem kami melakukan kesalahan Anda dapat menyengketakannya Gunakan proses ini hanya jika merasa yakin bahwa Anda memiliki hak untuk menggunakan semua konten dalam video tersebut Jadi katanya Disini kalau saya punya hak Yang merasa bahwa lagu itu beneran milik saya Jadi saya boleh mengajukan Banding atau sengketa ya Tapi disini Sebenarnya saya bukan pemilik lagunya Dulunya saya Ambil lagu ini di salah satu website free lisensi katanya dulu ya Tapi ketika beberapa Bulan konten ini di video saya Baru ini mendapatkan masalah Sepertinya Ada yang ganjil Ada yang sedikit ganjil ya Oke kita lanjutin bacanya dulu ya Butuh lagu yang bebas hak cipta kata youtube Saat memilih musik untuk video berikutnya Anda dapat menghindari masalah terkait hak cipta Dengan memilih lagu dari koleksi audio youtube Kami selalu menambahkan lagu baru Jadi sebenarnya teman-teman Untuk kalian Untuk kalian Dan ini pelajaran untuk saya juga ya Karena saya masih youtuber pemula juga Dan untuk teman-teman yang juga mungkin masih pemula Sebenarnya youtube itu udah Ngasih kita Koleksi audio dari youtube Yang free lisensi banget Yang gak akan ada masalah sampai kapanpun Jadi disini jaminannya dari youtube langsung ya Nah ini kemarin Karena saya pengen sedikit berkreasi Saya suka dengan lirik atau suara musiknya Jadi saya ambil Dari sebuah website yang saya lupa Bahkan saya lupa websitenya apa ya Saya ambil lagu dengan judul Glock Pop ini Nah ternyata sekarang dipermasalahkan Oleh Big Up ini ya Sekarang kita lihat dulu Kita lihat Klaimnya Disini tadi ya Lihat detail klaimnya Oke ini adalah videonya Di Dashboard youtube saya Oke Disini sudah ada informasi Beberapa informasi ya Ini adalah dampak terhadap channel Ini ada checklist Tidak terkena dampak Klaim konten ID di video Anda Tidak mempengaruhi channel Anda Ini bukan teguran hak cipta Seperti itu ya Saya juga kurang paham kata-katanya ya Disini ada visibilitas publik Ya ini kan dalam kondisi masih saya publikasi Dan ini monetisasi Iya dikarenakan klaim hak cipta tadi Ini menjadi tidak mengenai syarat Video tidak dapat dimonetisasi Jadi untuk sementara Video saya ini Tidak bisa menghasilkan uang Jadi selanjutnya teman-teman Disini ada bacaan Konten yang teridentifikasi Di video Anda Tercantum di bawah ini Disertai dengan detail informasi Dan opsi tindakan Yang dapat diambil Oke Sekarang kita lihat Ini konten yang digunakan Jadi disini ada Glock up dari korma katanya Oke Kita lihat lagi Disini ada jenis klaim Dampak pada video Video tidak dapat dimonetisasi Oke Beda saya sudah tidak bisa apa-apa ya Jadi video ini Sementara tidak bisa dimonetisasi Tapi disini Youtube memberikan tindakan Yaitu disini ada pilih tindakan Ada Tindakan hapus konten yang diklaim Anda tanya ya Jadi Youtube Menanyakan Kita mau menghapus Atau Bagaimana nih Jadi disini ada Trim segmen Maksudnya kita potong Segmen yang mengandung hak cipta Tapi tidak mungkin Kalau saya potong video ini Karena Di bagian yang ini Terdapat Video tutorial Kalau saya potong Nantinya yang nonton Jadi tidak mengerti tutorialnya Jadi disini ada ganti lagu Oke Dan selanjutnya ada opsi Non aktifkan suara lagu Dan Apakah anda memiliki hak atas konten ini Saya ingatakan Ini masalahnya Saya tidak memiliki hak atas konten Glock Op ini Oke Oke teman-teman disini Saya penasaran nih Glock Op ini Glock Op ini kan lagu yang dulunya Katanya di website yang saya download itu Katanya free lisensi Jadi tidak mungkin ada masalah kan Tapi kenapa tiba-tiba di Hari ini Itu dibermasalahkan Jadi saya penasaran Disini bisa kita cek Kita search di youtube ya Kita cari informasi tentang Lagu Glock Op ini Kita coba copy Jadi saya belum mau ambil tindakan dulu nih ya Saya masih penasaran Kenapa kok tiba-tiba Lagu Glock Op ini menjadi masalah Oke Glock Op ya bukan Glock Op Ya ini Glock Op maksudnya Oke Nah Disini ada Korme Glock Op Iya persis banget ya Ini Glock Op Katanya dari Korme Oke kita coba lihat Ini adalah lagu yang berhak cipta tadi ya Jadi disini saya matikan dulu soundnya Nanti saya kena claim lagi Ya kita coba play Dan disini cuma gambar background kayak gini aja Suaranya gak saya putar Nanti kena Ya kena claim lagi nanti Jadi masalah lagi ya Jadi disini kita lihat Di deskripsi videonya Ini Korme Fit Zilakami Aduh Ini sepertinya baru nih apa ya Channel Youtubenya Kita cek dulu ya Oke ini adalah channel dari Korme Fit Zilakami Kita lihat di tentangnya Wow guys Ini tautannya dibuat otomatis oleh Youtube Ini sepertinya Adalah channel yang baru Dan saya gak Gak mengerti juga sih Maksud dari dibuat otomatis oleh Youtube Ya saya kurang paham juga Kita lanjut Ini ada tanggal pembuatan channel ini Di tanggal 20 Juli 2020 Wow ini baru banget Dan ternyata Mungkin bener Dulunya Lagu ini Lagu yang Saya gunakan ini Globe Pop ini Itu adalah free lisensi Tetapi kesininya Mungkin Mungkin apa dibeli Apa bagaimana Saya juga gak paham ya Tiba-tiba lagunya Dirilis Oleh Korme Fit Zilakami ini Dan sekarang menjadi Berhak cipta Waduh Ini fatal banget Jadi teman-teman Ini pengalaman banget ya Untuk kalian yang baru mau mulai channel Youtube Yang bener-bener pengen serius Untuk Mencari penghasilan Dari Youtube Tentunya Kalian harus bener-bener hati-hati Untuk Mengambil Back sound Lagu Dari Ya dari website tertentu Yang Mengatakan bahwa Free lisensi Karena suatu saat Bisa saja Mereka Atau bisa saja Bagaimanapun caranya Nanti lagu tersebut Bisa menjadi Berlisensi Ya saya juga gak ngerti Kenapa ini bisa Tiba-tiba berlisensi Kayak gini Tapi yang jelas Video saya Satu video Untungnya Saya cuma satu video Yang menggunakan lagu Seperti ini Yang mengambil lagunya Dari website Dan itu ternyata Tidak bisa dimonetisasi Dan ini sangat disayangkan ya Karena Tidak ada Pemberitahuan Terdahulunya Tiba-tiba saja Video saya Tidak bisa dimonetisasi Karena lagu Globe Pop ini Wow Sangat disayangkan ya Oke Sekarang kita Kembali ke Detail video tadi Oke teman-teman Disini Yang bisa saya lakukan Disini Hanya ada beberapa opsi Tindakan ya Disini ada Trim segmen Ganti lagu Non aktif suara lagu Tapi disini ada tulisan Hapus konten yang diklaim Waduh Apakah saya harus menghapus Kalau saya harus menghapus Berarti sementara Video ini akan Ya sementara mungkin Untuk lebih amannya Saya terlebih dahulu Akan download video ini Saya amankan dulu Kemudian nanti Baru saya akan Pilih salah satu opsi Dari sini Oke teman-teman Sekarang kita download dulu Kita coba download videonya ya Klik disini Kemudian klik download Oke Start download Oke Ya sementara kita tunggu Sampai downloadnya selesai dulu ya Oke teman-teman semua Sekarang videonya udah saya Download ya Jadi sekarang Ya mungkin solusi terakhirnya Kalau benar-benar Gak bisa di Atasi lagi nanti Bagiannya di copyrightnya Jadi mungkin nanti Saya akan upload ulang Videonya ya Yaudah itu resikonya mungkin ya Oke teman-teman Selanjutnya Mungkin kita akan coba Ambil tindakan ya Kita akan ke Bagian tadi Yang di copyright Kita akan coba Lihat disini Oke Oke disini katanya Konten Ditemukan Yang bagian yang di copyright Atau block of ini Ditemukan di menit ke 13 lewat 22 Sampai dengan 16 lewat 59 Wow Oke jadi disini Saya coba ambil tindakan Eh nanti dulu Teman-teman Kita akan cek dulu Pemilik hak ciptanya Katanya disini ya Ini ada websitenya Http Big up style ini ya Kita coba buka Websitenya Oke kita lihat disini Wah ini dulu bukan website Tempat saya ngedownload lagu ini ya Tapi kok tiba-tiba ada disini Wah ini amazing banget teman-teman Bahaya banget ya Kalau kita download lagu Di website pre-lisensi gitu Karena sewaktu-waktu Memang bisa bermasalah fatal Kayak gini ternyata Dulu bukan website ini Tempat saya downloadnya Yaudah Saya gak ngerti lagi ya Ya sekarang Saya tinggal pasra aja Kita coba Ambil tindakan aja dulu ya Oke disini Saya coba Ambil tindakan Mungkin yang ini ya Dan aktifkan suara lagu Oke bismillahirrahmanirrahim Oke disini ada Opsi lagi Pilih cara Mematikan suara lagu yang diklaim Matikan semua suara Saat lagu diputar Hapus semua suara Di video anda Saat lagu yang diklaim Sering diputar Opsi ini Biasanya lebih cepat Dan lebih mungkin Untuk menghapus klaim Non aktifkan suara lagu saja Ini masih beta Kayaknya ya Tapi kalau ini Matikan Matikan semua suara Saat lagu diputar Hapus semua suara Di video anda Wah Berarti suara saya juga Nantinya Tidak keluar nih guys Wah cukup Bermasalah juga ya Mungkin Saya pilih yang ini aja ya Non aktifkan suara lagu saja Tapi masih beta Tapi kita bisa coba dulu nih Siapa tau nanti berhasil Hapus lagu yang diklaim saja Dan biarkan bagian suara lainnya Opsi ini Biasanya membutuhkan waktu Lebih lama Dan mungkin tidak berhasil Jika lagu tersebut Sulit dihapus Oke Kita coba dulu Oke Lanjutkan Non aktifkan suara lagu saja Proses ini perlu Waktu agak lama Jika kami dapat Mematikan suara lagu Berhak cipta Kami akan memperbarui Pembatasan penayangan Atau monetisasi Di video anda Status video akan tetap Seperti saat ini Hingga proses ini selesai Oke Oke jadi disini Yang harus kita lakukan Setelah Klik non aktifkan suara Kita harus bersabar Sampai prosesnya selesai Oke Sekarang klik Non aktifkan suara Oke Memproses video Sekarang kita tunggu Sampai dengan selesai ya Teman teman Sekarang udah Jam 12 Lewat 51 Udah hampir Satu jam Saya menunggu Ternyata Prosesnya Belum juga selesai Jadi disini Sembari menunggu ya Tak sampai kapan ini ya Disini Saya pengen Ngajakin kalian Untuk Kita ngebahas Bahas ini dulu ya Jadi disini Setelah saya Baca-baca tadi Ternyata ada beberapa komentar Mungkin ini yang senasib juga dengan saya ya Yang Kontennya menggunakan Back sound lagu ini Ternyata juga mengalami Masalah yang sama Disini banyak banget yang marah ya Di komen-komenannya Disini ada yang bilang Not your music Bukan musik kamu katanya Jadi ini gak tau kenapa Tiba-tiba channel ini Tiba-tiba Ada sendiri ya Kalau kita lihat disini Di informasi channelnya Disini katanya dibuat otomatis oleh youtube Nah disini kalau kita baca Kita buka tautan ini Ini katanya Channel topik Yang dihasilkan secara otomatis Anda mungkin melihat channel umum Berisi video trending Dan populer Yang dihasilkan secara otomatis oleh youtube Seperti halnya channel pengguna Anda dapat subscribe ke channel ini Dan menerima informasi terkini Tentang berbagai video baru Bagian tentang pada channel ini Akan memberitahu bahwa channel tersebut Dihasilkan secara otomatis oleh youtube Channel tersebut juga memiliki topik Di judulnya Misalnya otomotif Topik Channel topik Mengenai game video Misalnya minecraft Tampak sedikit berbeda Pada halaman game ini Akan terdapat informasi Dihasilkan otomatis oleh youtube Persis di bawah judulnya Oke jadi sepertinya Kalau kita baca ya dari sini informasinya Katanya channel ini Dibuat otomatis Dibuat otomatis oleh youtube Ya jadi ini youtube yang buat ya Tiba-tiba Lagu yang tadinya Enggak berlisensi Tiba-tiba punya lisensi Karena Dirilis otomatis juga disini Pada tanggal 17 bulan 7 2020 Ya akhirnya imbasnya Banyak konten kreator Yang menggunakan lagu ini Sebagai back sound Ya harus mengalami hal yang sama Dengan yang saya alami Yaitu Videonya tidak dapat dimonetisasi Oke Oke teman-teman Ini sudah di tanggal 25 Itu artinya sudah 3 hari ya Saya menunggu Untuk penghapusan Lagu Glock Pop Dari Kormo ini Karena Sudah diklaim hak ciptanya Itu berarti menjadi masalah Untuk salah satu video saya Dan disini sudah ada keterangan Katanya lagu gagal dihapus Ini sepertinya saya harus benar-benar menghapus video ini Sementara Lalu mungkin nanti akan saya upload lagi Disini kita lihat juga di channel Yang tiba-tiba Mengklaim lagu Glock Pop ini Kormo Fit Jilakami ini Kalau kemarin baru sekitar 500 views Sekarang sudah di 1749 views Dan untuk komentarnya juga ternyata sudah di 188 komentar Kalau kemarin baru sekitar 30 komentar ya Ternyata banyak juga orang-orang yang senasib sama dengan saya Yang menggunakan lagu ini untuk back soundnya Dan sekarang tiba-tiba di Dijadikan copyright dan Lagunya Tidak bisa dimonetisasi Oke disini videonya tetap tidak memenuhi syarat Video tidak dapat dimonetisasi ya Oke Saya mencoba Masih mencoba mencari Mencari apa ya Mencari solusi ya Selain dari menghapus video ini Nah kalau disini ada dihapus audio Ternyata tidak bisa Disini saya masih bisa mencoba Tambahkan atau ganti audio Oke disini saya akan coba dulu ya Ini adalah lagu-lagu Atau musik Dari youtube studio ya Jadi mungkin saya akan pilih salah satu dari lagu-lagu yang ada disini Oke teman-teman mungkin saya akan pilih lagu yang ini aja ya Song of Sadhana Kita coba tambahkan ke video Oke Tapi sepertinya tidak bisa menjadi solusi yang bagus ya Karena lagu Assalamualaikum Lagu aslinya Atau lagu yang sebelumnya tidak bisa dibuatkan Assalamualaikum warahmatullahi Sepertinya juga tidak menjadi solusi yang bagus teman-teman Karena Untuk lagu yang ini juga masih ada disini Ya mungkin suaranya akan keganggu juga ya Oke sepertinya Satunya-satunya cara Saya harus menghapus video ini Kemudian menguploadnya lagi Oke mungkin untuk teman-teman yang mengalami masalah yang sama Mungkin ada solusi Kalau kalian nonton video ini Mungkin kalian bisa tambahkan solusi yang kalian bisa lakukan Di kolom komentar ya Bisa untuk membantu Saya dan juga teman-teman disini yang mungkin Masih sama-sama pemula yang tidak mengerti Untuk masalah copyright seperti ini Oke teman-teman Jadi saya ambil solusi untuk mengupload ulang video ini Kita akan hapus videonya Sebelumnya saya sudah download videonya ya guys Jadi untuk teman-teman disarankan untuk terlebih dahulu ngedownload videonya Seperti yang di awal ya Agar Ketika nanti videonya dihapus Videonya tetap ada di kita Dan nanti kita bisa edit ulang untuk lagu yang berkopirai Kemudian kita upload ulang Oke sekarang Kita cari videonya Kita akan hapus Ya video yang sudah lumayan lama ya Disini Jadi videonya Itu di tanggal 2 Maret 2019 Ya setahun yang lalu ya Ya cukup merugikan ya sebenarnya Bagi saya sebagai creator Karena sudah ada di 5702 views Yang cukup lumayan bagi saya ya Dan Saya harus menghapus ini Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah nonton video ini Mungkin nanti kalau muncul lagi di video baru Itu karena saya sempat hapus Dan saya upload ulang ya Saya merubah lagu yang terkena copyright Oke sekarang kita akan hapus video yang ini Karena mungkin saat ini Ini adalah Solusi satu-satunya bagi saya Karena saya juga belum mengerti ya Saya juga sudah Cari referensi Ke beberapa Artikel dan juga video-video Teman-teman youtuber yang lain Tapi saya juga gak nemuin solusinya Jadi saya harus benar-benar menghapus video ini Dan untuk teman-teman yang Tahu solusinya Kalian bisa bagikan Di kolom komentar tentunya Oke teman-teman Disini Oke Dengan sangat berat hati Saya harus menghapus selamanya video ini Oke 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 sekarang video-video sudah berhasil saya hapus Dan kita kembali ke informasi viewers seluruhnya ya Kita coba untuk refresh Kita lihat jumlah viewer saya Oh ternyata belum berkurang disini teman-teman Karena mungkin membutuhkan proses Beberapa waktu ya Oke jadi untuk Mungkin ini nanti akan berkurang Jadi sementara waktu saya akan mengedit dulu Lagu yang tadinya Terkena Copyright Saya harus rubah lagunya dengan lagu dari youtube studio Agar kontennya bisa kembali saya upload Oke teman-teman Setelah menunggu Beberapa saat Beberapa menit yang lalu ya Disini saya coba refresh lagi Ternyata kalau untuk jumlah viewers yang disini Kelihatannya tidak berkurang ya Tetap seperti ini Karena ini Mungkin karena ini adalah viewers yang sudah dilihat sebelumnya Jadi ini tidak berkurang Jadi yang berkurang hanya mungkin hanya videonya aja ya Jadi saya tidak terlalu mengerti soal itu Mungkin teman-teman bisa tambahin di kolom komentar ya Oke teman-teman Jadi mungkin Segitu dulu vlog dari saya kali ini tentang konten yang bercopyright Oke semoga informasi ini Bisa bermanfaat untuk Teman-teman yang mungkin baru merintis youtube ya Yang sama seperti saya tentunya Oke Baiklah teman-teman semua Demikianlah vlog saya tentang konten yang terkena copyright Jadi sedih juga ya Karena salah satu video saya harus saya hapus Ya itu dikarenakan Keterbatasan pengetahuan saya saat ini Jadi satu-satunya cara yang saya ambil adalah dengan menghapus videonya Mungkin nanti saya akan upload ulang Setelah saya edit back soundnya Saya benarin Suara back soundnya Agar bisa dimonetisasi kembali Oke pelajarannya untuk kita semua Bagi teman-teman yang juga Baru memulai sebuah channel youtube Ya bisa diambil kesimpulan Sebaiknya menggunakan back sound yang sudah disediakan dari youtube studio Agar aman dan free lisensi banget tentunya Oke teman-teman terima kasih banyak Sudah nonton video kali ini Jangan lupa like bagi kalian yang suka dengan video seperti ini Jangan lupa klik share untuk berbagi manfaat kepada sesama Dan jangan lupa untuk subscribe Sebagai bentuk dukungan kalian kepada saya Agar bisa terus mengembangkan WI Channel menjadi lebih baik lagi ke depannya Oke teman-teman Akhir kata Saya Muhammad Wahyu Pratama undur diri dari hadapan kalian semua Wabilahitopik walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax